Mati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Itulah pernyataan Ketua Omo PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count-nya demokrasi terancam mati sudah berada di luar batas kepatutan. Bung Deddy, terus apa setelah Ketua Omo PDI Perjuangan mengatakan demokrasi terancam mati? Ya, kami harus menjaga yang namanya C1. Karena dengan quick count ini, ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilih ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital. Karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sangat sulit, jarang terjadi. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat perlawanan kita. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu. Kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu? Serentak. Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD Kabupaten Provinsi dengan Pilkada? Itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik. Bu Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali. Karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85 persen. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia enggak percaya Pak. Kalau hari ini ada yang enggak jujur main ya. Polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Kalau polisi kita bisa berkembang. Boleh gantian enggak? Ya, ya. Kalau kamu mau ngomong, gantian ya. Kita enggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Silahkan, silahkan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silahkan. Saya silahkan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silahkan aja. Moderator yang ngatur, bukan kamu yang ngatur. Makanya saya bilang lewat moderator, silahkan. Sudah, gitu ya. Kalau kalah itu ikhlas saja. Kalau kalah itu berat. Oke, sudah, silahkan arah. Kalau belajaran negarawan, pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah. Enggak, enggak usah terlalu songong lah. Enggak, enggak usah terlalu songong lah. Enggak, dari tadi songong melulu loh soalnya. Enggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Oke, silahkan. Ya, memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki. Oke, berhenti, Bung Dedy. Biar arah dulu kasih. Ya, 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 ya. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan, jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, Pak Heran. Sudah, sudah, biar arah dulu. Wah, saya gender base ya. Enggak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Enggak apa-apa ya. Oke, silahkan, Bung Ara. Tadi demokrasi terancam mati tadi. Enggak kelas gitu ya. Enggak kelas tapi lu pancing terus. Sudah, Bung Ara. Enggak kelas itu lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silahkan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Iya kan? Berarti enggak kelas kan? Jadi, kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi. Iya kan? Ya sudah, terima itu. Sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang enggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Enggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi, Pak Prabowo bilang sama saya. Saya sama Pak Jokowi, Pak Jokowi juga. Satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi, kalau melihat kepercayaan publik tinggi, begini Pak. Dan makin meningkat, Pak. Dan aman. Pilkada aman. Kalau enggak aman, enggak mungkin begini, Pak. Oke. Kalau enggak jujur, enggak mungkin begini, Pak. Kalau enggak adil, enggak mungkin begini, Pak. Kita di Jakarta, sementara ini di bawah kok. Terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apakah kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi, enggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta, situasinya begitu. Kalau dua putaran, kita kerja lagi. Jadi, saya sampaikan ya, kemimpinan Pak Prabowo itu, menjaga kesulitan, dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Enggak bisa, kalau cuma dengan, katakanlah, elite, TNI, bagus TNI kita. Menurut saya, independen. Betul-betul, betul-betul dia profesional. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya, di Jakarta kan, semua tadi sepakat, independensinya tinggi. Kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak? Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Kompas. Oke, sebentar. Masih ke Edi dulu ya. Sebentar, Kompas juga paling, paling duluan tinggi kan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Edi dulu ya. Mas Edi, tadi pernyataan Bomega itu, demokrasi terancam mati. Betul nggak sih menurut Anda? Saya melihat demokrasi kita, progresnya banyak. Tentu regressnya juga ada. Oke. Misalkan saja, kita tahu maraknya money politics. Ada? Ada tentu. Kita kan semua, saya kira di antara teman-teman ini, adalah pelaku-pelaku pemilu 2024. Dan kita rasakan bahwa pemilu 2024 ini, justru peningkatan dari money politics, praktik money politics itu, terlihat sangat jelas. Itu saya kira salah satu PR kita. Tetapi, saya lihat begini, pilkada serentak ini, ini saya lihat ada perkembangan yang baik, karena selama pilkada ini berjalan, ini kita tidak melihat adanya narasi-narasi yang sifatnya toksik. Narasi-narasi yang memecah belah. Ada narasi yang sifatnya, yang mendorong politik identitas. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah perlahan tetapi pasti, gagasan, ide, itu sudah dibicarakan, dan sudah bisa diterima oleh masyarakat. Memang profil dari kandidat, itu sangat kuat sekali. Pesona daripada seorang kandidat, untuk bisa meyakinkan mereka, itu sangat kuat sekali. Tetapi saya lihat sekarang, perkembangannya dibandingkan mungkin, lima tahun yang lalu, itu saja sudah perkembangannya baik sekali. Jadi saya lihat, ada peningkatan di sini. Ada peningkatan? Memang ada banyak PR juga, tetapi peningkatannya terasa sekali. Baik, Bung Hanif, pertanyaannya adalah soal tadi. Demokrasi terancam hati, karena kekuasaan dikerahkan. Ya, kalau kita lihat secara umum, kita, benar yang dikatakan Mas Edy, bahwa ada sejumlah progres juga demokrasi, tapi memang ada juga regresinya. Salah satu regresinya, memang ini menjadi concern kita semua sih ya, kalau kita mau fair dan jujur gitu. Satu memang soal liberalisasi politik, yang kemudian berdampak kepada politik uang yang cukup masif. Tanya teman-teman deh, kalau mau jujur gitu. Misalnya di hari-hari menjelang pelkada kayak gitu, telepon dari daerah itu isinya apa? Ada politik uang? Bukan teleponnya, keluhannya pasti soal itu. Oh, ada berarti? Ya kan? Karena, karena apa, karena misalnya dibawa itu ketika sudah membangun tim segala macam, lalu ditageh semua kan? Tagehan itu muncul, itu maksudnya terjadi, kita nggak boleh menutup mata, bahwa ini salah satu problem politik kita yang makin liberal, sehingga ke depan ini kan tata pengaturan kita harus menjadi lebih baik, agar kosnya ini lebih rendah. Dibandingkan Malaysia misalnya, kita ini jauh lebih mahal loh, angkos pemilu. Ini udah saya hitung misalnya dengan jumlah penduduk yang beda ya, tapi kita lebih mahal misalnya dibandingkan dengan Malaysia. Yang kedua, independensi. Secara umum oke, independensi, independensi lembaga-lembaga, misalnya aparat dan segala macam. Tapi case by case-nya kan kita juga memang menemukan itu. Misalnya di Kabupaten Sika misalnya, ya kan itu calon saya juga kena gerpol gerakan begitu juga misalnya. Tapi kan case di Kabupaten Sika, di tempat lain kami tidak mendapati itu. Tapi artinya, ya kalau kita mau fair, memang ada pekerjaan rumah kita untuk menada agar politik yang makin liberal ini, yang makin mahal ini, ini bisa dikurangi kosnya ke depan dengan membangun satu regulasi, sistem politik yang lebih apa, lebih accountable gitu, lebih terbuka, lebih bisa dikontrol. Nah yang kedua, level independensinya dari lembaga-lembaga negara itu bisa terus ditingkatkan. Saya kira itu pekerjaan rumah. Nah kalau dari sisi partisipasi politik dan kesandaran warga sih, saya kira itu salah satu progres yang harus kita apresiasi dari proses demokrasi kita. Jadi saya mengambil posisi, ya demokrasi kita memang ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita apresiasi, tapi ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki ke depan. Ada pilkada yang mahal, tapi ada juga katakan bahwa sebetulnya bahwa pilkada ini menjadi pilkada yang terakhir dan kemudian akan direvisi. Apakah demikian? Kita bahas setelah jeda berikut ini. 27 November 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari 500 daerah akan menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Apa harapan yang bisa dibawa dari para pemimpin baru ini untuk mengatasi berbagai problem di daerah ini?